Hai everyone, kembali lagi dengan saya Tiara dan kali ini saya akan membahas tentang teori atom Bohr bagian yang pertama Setelah Rutherford mengemukakan bahwa masa dan muatan positif atom terhimpun pada suatu daerah kecil di pusat atom Kemudian fisikawan asal Denmark yaitu Niels Bohr mengemukakan bahwa struktur atom mirip dengan sistem tata surya Inti atom berada di pusat sistem atom dan elektron berada pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom Untuk menguatkan teori atom yang diusulkannya Bohr mengemukakan dua postulat tentang atom Yang pertama Dalam suatu sistem atom, elektron tidak memancarkan radiasi ketika ia mengorbit inti atom Lintasan-lintasan elektron mengorbit tanpa memancarkan radiasi itu dinamakan lintasan stasioner atau orbit stasioner Postulat ini berlawanan dengan teori elektromagnetik klasik Kemudian postulat yang kedua Pemancaran dan penyerapan gelombang elektromagnetik dalam suatu atom berhubungan dengan transisi elektron dari dua lintasan stasioner Dan berikut adalah model atom Bohr untuk hidrogen Jadi Di sini memperlihatkan bahwa sebuah elektron mengitari sebuah inti atom yang bermuatan positif Kemudian jari-jari orbit lingkarannya adalah R Dan elektron bermasa M bergerak dengan kelajuan linier tetap yaitu V Gaya tarik kulom yang berperan memberikan percepatan sentripetal pada si muatan yang bergerak yaitu elektron Sehingga besarnya gaya kulom itu sama dengan gaya sentripetalnya Rumus untuk gaya kulom adalah seperti ini K dikali Ki1 Ki2 per R kuadrat Di mana K adalah konstanta kulomnya dan Ki1 Ki2 adalah muatannya Dan R adalah jari-jari lintasan Dan besar dari gaya sentripetalnya adalah M dikalii V kuadrat per R M adalah masa elektron, V-nya adalah kecepatan gerak elektronnya dan R jari-jari lintasannya Untuk atom hidrogen besar Z atau nomor atomnya adalah Z-nya sama dengan 1 Sehingga persamaan ini dapat diubah bentuk ke dalam persamaan ini Karena Z-nya sama dengan 1 Dan persamaan ini disederhanakan ke dalam bentuk persamaan ini Jadi besarnya M dikalii kecepatan gerak partikel dikwadratkan itu besarnya sama dengan K dikalii E kuadrat per R E itu adalah muatan elektronnya Dan K konstanta kulomnya dibagi dengan R adalah jari-jari lintasannya Besar dari energi kinetik elektron adalah EK sama dengan setengah M dikwadrat Maka dari kedua persamaan ini Persamaan ini dan persamaan ini Kita akan memperoleh besar persamaan energi kinetik elektron adalah setengah K E kuadrat per N Dan energi potensial elektron adalah energi potensial kulom Yang besarnya adalah EP sama dengan negatif K E kuadrat per R Sehingga besar dari energi total yang dimiliki oleh elektron adalah Tentunya energi kinetik ditambah dengan energi potensialnya Jadi besar energi totalnya sama dengan EK ditambah dengan EP Masing-masing kita jabarkan persamaannya Sehingga kita akan memperoleh besar dari energi total yang dimiliki oleh elektron adalah Min setengah K E kuadrat per R Dimana yang diketahui besar K itu adalah 1 per 4P epsilon 0 Epsilon 0 itu adalah permittivitas di ruang hampa Dan besarnya adalah seperti ini 8,85 dikali 10-12 kulom kuadrat per Nm kuadrat Sehingga nilai K ini kita substitusikan ke persamaan ini Kita akan memperoleh besar dari energi total yang dimiliki oleh elektron adalah Negatif 1 per 8P epsilon 0 E kuadrat per R E itu adalah muatan listriknya Atau muatan partikel elektronnya Dan R adalah jari-jari lintasan Oke sekian untuk penjelasan sikan mengenai teori atom bor Sampai jumpa di subtopik selanjutnya Terima kasih